Halo guys, kami menerima jasa endorse Bagi anda yang punya usaha Punya produk-produk baru seperti kecantikan, kesehatan, lifestyle, pakaian, mobil atau motor Makanan, gadget, elektronik, atau produk-produk yang lainnya Dan, butuh jasa promosi atau endorse Silahkan hubungi nomor di bawah ini 0858 8522 92 88 0858 8522 92 88 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda punya usaha dagang, juangan, bisnis Dan sekarang belum laris dan butuh penglaris Atau usaha anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi Dan untuk anda yang jodoh, apakah jantung selalu ditorak? Atau mungkin yang dudanya yang jadah ingin segera dapat jodoh lagi? Atau anda yang miskin ingin segera jadi sukses kayak real? Hubungi Ki Ahmad sekalian juga 0852 82 82 7568 Halo guys, jumpa lagi dengan saya Farah Kali ini saya akan membahas tentang kecocokan zodiac cancer dengan zodiac Libra Dimana mereka diakini itu harus benar-benar bisa untuk menyampaikan sebuah ekspetasi Cancer adalah zodiac yang dinaungi oleh elemen air Sedangkan zodiac Libra merupakan zodiac yang memiliki elemen udara Dalam ilmu astrologi, kombinasi antara kedua zodiac ini itu bisa dikatakan kurang kompatibel Nah, kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena memang pada dasarnya, disini zodiac cancer sendiri Dia itu lebih dikuasai oleh perasaannya Dia itu lebih dikuasai dengan hatinya Apa saja yang dia ambil, apa saja yang memang pada dasarnya itu dia lakukan Pasti dia itu akan menggunakan perasaannya Dia akan lebih menggunakan perasaannya daripada pemikirannya Nah, ini tentunya akan berbanding terbalik dengan karakter yang dimiliki oleh zodiac Libra Dimana zodiac Libra itu memiliki elemen udara Yaitu lebih dikuasai oleh otaknya Jadi ketika si zodiac cancer bertemu dengan zodiac Libra Biasanya disini akan disebut sebagai hubungan yang kurang kompatibel Bukannya tidak cocok, tetapi disini mungkin ada beberapa ketidakcocokan Yang mungkin itu akan menggambung di dalam hubungan mereka berdua Apalagi disini kalau si zodiac cancer sendiri Dia itu lebih berasa, dia itu lebih mudian banget Dia itu sensitif banget hatinya Terus bertemu dengan zodiac Libra Yang dimana dia itu selalu berpikiran kritis Berpikiran yang tentunya dia itu sangat realistis banget Kemungkinan disini zodiac cancer itu akan semakin tertekan Dengan keberadaan si zodiac Libra sendiri Pantas, kira-kira apakah benar nih Kalau si zodiac cancer bertemu dengan zodiac Libra Mereka ini dikatakan kurang kompatibel Kurang cocok, banyak banget ketidakcocokan diantara mereka Atau mungkin disini buat kalian Yang mungkin sekarang ini sedang berjalanan hubungan Antara zodiac cancer dengan zodiac Libra Perlu banget buat kalian Mengasih komentar di video yang sedang saya buatkan kali ini Nah disini saya ada 5 poin Dimana hal ini itu menjelaskan tentang Kecocokan apa saja sih Kira-kira yang ada di dalam hubungan Yang akan dijalani oleh zodiac cancer dengan zodiac Libra Lalu ketidakcocokan apa saja Yang dimiliki oleh hubungan mereka berdua Nah sekarang ini buat kalian yang sedang menjalani hubungan Sekarang belum laris dan butuh penglaris Apa usaha sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantap orang sehingga jadi sepi Dan untuk anda yang jodoh Apakah yang tamu selalu ditorak Atau mungkin yang dudanya yang janda ingin segera dapat jodoh lagi Atau anda yang miskin ingin segera jadi sukses kayak real Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-822-7568 Kecocokan tersebut perlu banget buat kalian pupuk Supaya hal ini bisa menjadi kekuatan di dalam hubungan kalian Sedangkan kondisi kalian menemui ketidak cocokan di antar hubungan kalian Perlu banget buat kalian itu bisa saling introveksi diri Perlu banget buat kalian itu merubah kekurangan tersebut menjadi suatu kelebihan Dan disini tentunya setiap pasangan setiap hubungan itu memiliki kekurangan dan kelebihan hasil masing Di dalam hubungan tentu saja tidak ada 100% cocok 100% itu hanya ada pada diri kita ketika kita itu mau usaha untuk memperbaiki hubungan tersebut Jadi kalau disini kalian itu menemui sebuah kekurangan di dalam hubungan kalian Perlu banget buat kalian itu berkompromi Perlu banget buat kalian itu berdiskusi kira-kira Baiknya itu dimana kira-kira hubungan tersebut itu harus dijalani seperti apa Supaya hubungan tersebut bisa berjalan lancar dan tentunya kalian bisa menjalani hubungan yang hangat Dan disini ada 5 poin yang perlu banget buat kalian simak sebelum kalian itu menjalani suatu hubungan Atau mungkin disini kalian itu memutuskan segala hal yang benar sangat gegabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis Dan sekarang belum laris dan butuh penglaris Atau usaha sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi Dan untuk anda yang jodoh dulu apakah cinta mau selalu ditolak Atau mungkin yang dudanya yang janda ingin segera dapat jodoh lagi Atau anda yang miskin ingin segera jadi sukses kayak real Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568 Yang pertama adalah pasangan yang romantis Nah ini adalah suatu kelebihan di dalam hubungan yang dijalani oleh pasangan yang bersodiak libra dengan kanser Gimana antara si sudiak libra dengan sudiak kanser sendiri Mereka ini paling menulai sebuah romantisan di dalam suatu hubungan Mereka ini adalah kedua sodiak yang paling menyukai sensasi di dalam jatuh cinta Jadi sedang gairan banget Bahwasannya disini antara sodiak kanser maupun sodiak libra sendiri Mereka ini adalah kedua sodiak yang paling menguja sebuah hal-hal yang menyakut dengan sebuah kromantisan Bahkan disini ketika sodiak kanser bertemu dengan sodiak libra Masalah kromantisan, masalah hal-hal yang menyakut tentang cinta, kasih sayang, perhatian Disini mereka ini tidak akan pernah keharusan dengan hal itu Karena memang pada dasarnya kehidupan mereka setiap harinya Rutinitas mereka setiap harinya itu penuh dengan suatu kromantisan Karena bagi mereka, mereka ini sama-sama ingin memanjakan pasangannya Sama-sama ingin membuat pasangannya itu bahagia, tersemim setiap hari Dan biasanya disini sodiak kanser maupun sodiak libra Ketika dia itu ingin membuat pasangannya itu bahagia Biasanya di setiap harinya mereka itu akan memujani pasangannya dengan semua perhatian Pengertian dan kira-kira kasih sayang, gembalan dan masih banyak lagi Jadi bagi mereka berdua, ketika mereka ingin menjalani suatu hubungan Seperti hubungan asmara nih Suatu perhatian, kasih sayang, jatuh cinta yang sangat baik Terus kromantisan dan masih banyak lagi di dalam suatu jatuh cinta tersebut Itu adalah suatu hal yang sangat penting banget di dalam suatu hubungan Karena bagi mereka, ketika dia itu bisa memberikan perhatian terhadap pasangannya Bisa memberikan effort lagi terhadap pasangannya Dan dia itu bisa membuat pasangannya yang bahagia setiap harinya Ini adalah kunci di mana hubungan mereka ini bisa berjalan lancar Dan tentunya hubungan mereka ini bisa berjalan sangat lama banget Hal itu lah yang paling penting banget buat mereka ketika mereka itu menjalani suatu hubungan Mereka hanya ingin hubungannya itu berjalan langsung Berjalan sangat baik banget Karena hubungannya yang dijalani oleh Zodiac Cancer maupun Zodiac Libra Di sini mereka tidak akan pernah kehausan kasih sayang, kehausan perhatian maupun keromantisan Itulah kelebihan ataupun kecocokannya yang dimiliki oleh Zodiac Cancer dengan Zodiac Libra Ketika mereka ini sedang menjalani suatu hubungan asmara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis Dan sekarang belum laris dan butuh penglaris Atau usaha dagang sudah laris lancar tapi digunakan-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi Dan untuk Anda yang jodoh Apakah cintamu selalu ditorak? Atau mungkin yang dudanya yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya real? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8222-7568 Yang kedua adalah sama-sama menyayangi keluarga Baik Zodiac Cancer maupun Zodiac Libra sendiri Mereka ini adalah kedua Zodiac yang paling mempentingkan ikatan keluarga Dimana antara Zodiac Cancer dengan Zodiac Libra sendiri memang dia itu terkenal sebagai seseorang yang penuh dengan kasih sayang Seseorang yang memiliki hati yang lembut, memiliki hati yang sensitif Dimana mereka akan sangat menyayangi keluarganya, kerabatnya, bahkan orang-orang terdekatnya Jadi sudah keheran bahwa usahanya di sini memang dia itu terkenal sebagai pribadi yang lembut Pribadi yang ramah, pribadi yang memang pada dasarnya dia itu sangat perhatian banget lah sama keluarganya Di sini antara Zodiac Cancer maupun Zodiac Libra sendiri Mereka itu sangat menjunjung tinggi nilai kekeluargaan di dalam hubungan sekalipun Baik Zodiac Cancer maupun Zodiac Libra sendiri Kalau dia itu mempunyai suatu hubungan dengan seseorang Dia tidak akan membutuhkan waktunya lama untuk bisa mengenal keluarga dari pasangannya Jadi bagi mereka memang mengenal keluarga dari pasangannya setiap awal Itu adalah suatu hal yang penting banget untuk memulai suatu hubungan Kita harus benar-benar bisa melekat pada keluarganya Kita harus benar-benar bisa memperbaiki nama kita di depan keluarga pasangan kita Dan tentunya restu dari orang tua itu adalah suatu hal yang penting banget untuk menjalani suatu hubungan Bagi Zodiac Cancer maupun Zodiac Libra Mereka juga tidak sedat-sedat untuk mengenal pasangannya kepada keluarganya satu sama lainnya Hal itulah yang membuat hubungan mereka berdua itu lancar Dan tentunya hubungan mereka itu bisa direstui dari kedua belah pihak keluarga Hal itulah yang sangat menonjol pada diri mereka berdua Karena mereka ini memang tipe seseorang yang sangat menyayangi orang-orang yang berada di sekitarnya Jadi sudah garen banget kalau antara Zodiac Cancer maupun Zodiac Libra sendiri Mereka ini termasuk ke dalam Zodiac yang cukup setia daripada Zodiac lainnya Yang ketiga adalah Private vs Sosial Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis Dan sekarang belum laris dan butuh penglaris Atau usaha dagang sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi Dan untuk Anda yang jodoh dulu Apakah yang tamu selalu ditorak? Atau mungkin yang dudanya yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kayak real? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852 82 82 75 68 Terdapat perbedaan yang sangat mencolok banget dari hubungan yang dijalani oleh Zodiac Cancer maupun Zodiac Libra Dimana disini Zodiac Cancer itu adalah orang yang sangat menyukai hal-hal private atau intim Nah disini mereka itu lagi tertutup daripada kebanyakan orang pada umumnya Kalau mungkin disini dia itu sedang berada di dalam satu masalah Ada sesuatu hal yang mungkin itu menggabung pikirannya Atau apa saja lah itu Yang lebih membeli untuk diam Yang lebih membeli untuk berdiam diri Dan menyelesaikan masalahnya sendiri Sedangkan Zodiac Libra ini adalah keterbalikan dari Zodiac Cancer Dimana Zodiac Libra itu adalah Zodiac yang lebih menyukai suatu keramaian Dan yaitu lebih mempunyai sosialisasi yang bagus dengan orang banyak Jadi sebenarnya gak erang banget bahwa disini Zodiac Libra itu adalah Zodiac yang lebih senang untuk memperbanyak relasi Dan kemudian disini Zodiac Libra itu dikenal sebagai Zodiac yang sangat friendly Mungkin banyak banget lah disini tempat bagi si Zodiac Libra Dan banyak banget orang yang menyukai Zodiac Libra Sehingga si Zodiac Libra sendiri mereka ini akan menjadi banyak banget teman Banyak banget orang yang sayang di sekeliling mereka Saat menjalani suatu hubungan Mungkin disini Zodiac Libra itu akan lebih ingin lah untuk mengajak Zodiac Cancer itu hand out Keluar bersama teman-temannya mengajak si pacar yang tersebut dikenalkan kepada publik Sedangkan disini Zodiac Cancer sendiri dia itu tidak menyukai hal tersebut Bahkan disini dia itu akan lebih suka untuk menyendiri Kalau keluar ya dia itu mau keluarnya hanya berdua saja Bahkan disini Zodiac Cancer sendiri dia itu akan lebih suka untuk melakukan semua rutinitas Aktifitas kerjanya apa saja Itu disini dia itu lebih suka mengerjakannya di rumah Jadi kalau mungkin untuk bertincang dia akan lebih suka di rumah saja Seperti menonton film dan lain sebagainya Hal itu merupakan suatu sifat yang sangat bertolak belakang dari Zodiac Cancer maupun Zodiac Libra Si Zodiac Cancer dia sangat pria banget Dia lebih suka mengerjakan semua rutinitasnya di rumah Dan si Zodiac Libra sendiri yang dia itu memiliki sifatnya terbalikan Dia itu dia lebih suka hang out Dia itu lebih suka menunjukkan ke publik Dan dia itu lebih suka bersosialisasi dengan orang banyak Tentunya ini bukanlah suatu hal yang mudah bagi mereka berdua Ini termasuk sebuah tantangan Dimana antara mereka berdua itu harus benar-benar bisa menyatukan pemikiran mereka Harus benar-benar bisa menyatukan keinginan mereka Dan harus benar-benar bisa memahami antara satu sama lain Supaya tidak terjadi suatu kesalahpahaman Yang keempat adalah emosional versus rasional Baik Zodiac Cancer maupun Zodiac Libra Ternyata disini mereka juga memiliki perbedaan yang cukup menonjol Terkait dengan pemikiran mereka masing-masing Nah disini si Zodiac Cancer sendiri itu lebih dikenal sebagai Zodiac yang gampang banget emosional Kenapa seperti itu? Karena memang pada dasarnya disini si Zodiac Cancer itu dikuasai oleh hatinya Habis ini dia itu gampang konsensitif Gampang banget berpikiran yang tidak-tidak Sedangkan si Zodiac sebenarnya sendiri dia itu lebih dikuasai oleh otaknya Dimana mereka ini akan lebih berpikiran nasional Dia akan lebih berpikiran kira-kira itu hal positifnya, hal negatifnya itu kayak gimana Dia tidak akan menyakut pautkan tentang susahnya itu terhadap perasaan yang ada di dalam hatinya Jadi itu memang merupakan suatu perbedaannya yang sangat menonjol banget Yang dimiliki oleh Zodiac Cancer maupun Zodiac Libra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis Dan sekarang belum laris dan butuh penglaris Atau usaha dagang sudah laris lancar tapi digunakan-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi Dan untuk Anda yang jodoh Apakah yang tamu selalu dikolak? Atau mungkin yang dudanya yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kayak real? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-822-7568 Perbedaan ini tentunya itu akan membuka suatu ketegangan di dalam dinamika hubungan mereka berdua Cancer bisa sangat merasa banget Sausnya disini Zodiac Libra itu sangat dingin dan tidak berperasaan banget Sedangkan bagi Zodiac Libra, Zodiac Cancer itu terlalu mudian dan keringi banget Jadi antara mereka berdua memang memiliki nilai pandang yang berbeda Memiliki pemikiran hidup yang berbeda Nah hal itu tentunya juga akan menjadi tantangan buat mereka berdua Untuk menyatukan pemikiran mereka berdua Karena tentunya menyatukan pemikiran itu bukanlah suatu hal yang mudah Jadi memang butuh suatu perjuangan banget ketika mereka ini memutuskan untuk tetap bersama Karena mereka ini mungkin yang mudah saling sayang, gak mau pisah Pasti disini kalian harus benar-benar usaha untuk bisa menyatukan pemikiran kalian berdua Supaya kalian itu tidak tercungsan berdebat karena kalian itu memiliki sensi pandang yang berbeda Yang kelima adalah perlu banget untuk menyamakan ekspetasi Selanjutnya terbesar di dalam hubungan antara Zodiac Cancer sama Zodiac Libra itu adalah Tentang ekspetasi mereka berdua kepada pasangannya Nah disini biasanya Zodiac Cancer itu mengharapkan memiliki seorang pasangan yang dewasa Pasangannya bertanggung jawab, mempunyai jiwa kepemimpinan Sedangkan Zodiac Libra sendiri mereka itu menginginkan untuk mempunyai seorang pasangan yang asik Menyenangkan dan tentunya perlu dengan energi Perbedaan ekspetasi ini tentunya secara tidak sengaja itu bakal mengecewakan mereka berdua Jadi benar hal itu akan mengecewakan mereka antara satu sama lain Oleh karena itu pasangan berdua ini perlu banget untuk menyamakan ekspetasi mereka terhadap pasangan Karena ketika mereka ini tidak bisa menyamakan ekspetasi Mereka juga tidak akan bisa mengerti sebenarnya keinginan dari pasangannya itu apa Hal-hal yang memang pada dasarnya disukai oleh pasangannya itu apa saja Nah maka dari itulah buat mereka berdua ketika mereka tidak mau bertengkar Ketika mereka itu benar-benar ingin berada di dalam suatu hubungan yang pasti Jarang berdebat dan masih banyak lagi disini berarti harus ada usaha Dimana antara mereka berdua itu harus bisa sama-sama mengurunkan ibunya Dan berusaha untuk menyamakan ekspetasinya Nah oke guys itulah tadi kecocokan antara Zodiac Cancer dengan Zodiac Libra Walaupun mungkin disini hubungan mereka dikatakan kurang kompatibel Mungkin disini hubungan mereka juga banyak banget ketidakcocokannya Tetapi disini masih ada kecocokan diantara mereka berdua yang patut banget buat dikumpung Dan bisa menjadi kekuatan bagi hubungan mereka berdua Apalagi bagi kalian yang sekarang ini sedang jalan hubungan antara Zodiac Cancer dengan Zodiac Libra Atau mungkin disini kalian tuh udah berhubungan sangat lama banget Masih kalian udah sayang banget kan kalian gak mau jauh Kalian benar-benar ingin dia itu menjadi pasangan kalian Tanpa adanya suatu perdebatan, tanpa adanya suatu hal yang memang pada dasarnya itu Menjadi dinamika di dalam hubungan kalian berdua Jadi perlu banget buat kalian tuh antara satu sama lain Agak usaha Dimana kalian tuh harus benar-benar bisa berubah ketidakcocokan kalian menjadi suatu kecocokan Intinya disini kalian tidak boleh sehari meninggikan ego kalian masing-masing Kalian harus benar-benar bisa melihat sudir pandem dari pasangan kalian masing-masing Hal itu yang perlu banget buat kalian lakukan sebelum kalian melakukan semuanya Oke guys, semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian semua Tunggu di video selanjutnya dan bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis Dan sekarang belum laris dan butuh pelaris Apa usaha sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi Dan untuk anda yang jodoh dulu Apakah cintamu selalu ditolak Atau mungkin yang dudanya yang janda ingin segera dapat jodoh lagi Atau anda yang miskin ingin segera jadi sukses kayak real Hubungi Ki Ahmad sekalian juga 0852-8282-7568 Terima kasih telah menonton!